Nah kalau pilihan masuk kembali Jenset akan lepas teman-teman ya Dengan indikasi yaitu timer akan bekerja TDR nya teman-teman Nah seperti ini teman-teman ya Ini port dari jenset Udah gantung di nomor 8 Di ini teman-teman Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Channel Jenderal TV Nah di kesempatan video kali ini saya akan ngebuat simulasi Rangkaian ATS ya teman-teman ya Jadi ini masih video datang kemarin Nah di video ini Rangkaian ATS nya ini Dia menggunakan 2 buah relay dan 1 buah TDR ya Nah ini udah ada rangkaiannya teman-teman ya Jadi ini saya jelasin aja Sedikit ya teman-teman ya Jadi saya menggunakan 2 buah MCB yang disini ya Disini kira adalah PLN Sebelah kanan adalah jenset Nah 1 buah relay ini yang punya PLN 1 buah relay 1 ini adalah jenset Nah ini adalah relay 2 Yang ini timer ya teman-teman ya Nah jadi untuk penggunaikan si relay ini Teman-teman ya Dia di kontak NO Teman-teman bisa lihat ya Ini nomor 5 dengan nomor 6 ya Nah ini nanti teman-teman mungkin bisa screenshot ya Kalau teman-teman ingin membuat rangkaian Nah terus 9 dan 10 ini adalah outputnya ya teman-teman ya 1314 ini adalah si Ini ya teman-teman ya Untuk 220-nya 220 file-nya Jadi Si MCB ini ya Ini MCB ya Dari MCB PLN Dimasukin ke nomor 2 ya Untuk si 220-nya Terus nomor 1 ini adalah Kontak NO ya teman-teman ya 1 dengan 3 ini adalah kontak NO Nah terus saya menggunakan 8 dengan 5 ini Untuk menuju ke Si arah jenset ya 8 dengan 5 Jadi di kontak si NO relay nomor 2 ini Untuk jenset ini adalah NO 812 Nah teman-teman nih Ini ada contoh Jadi ini TDR ya teman-teman ya Nah Yang saya gunakan di sisi PLN adalah 1 dengan 3 Kelihatan gak sih teman-teman Nah 1 dengan 3 ya Yang kontak NO Nah 8 dengan 5 Itu yang menggunakan ke jenset Jadi nanti ketika PLN bekerja ya teman-teman ya Kan PLN Ngasih power ke TDR ya Jadi TDR akan merubah si kontaknya ya Ini kan NO 1 dengan 3 Ketika dikasih power Maka dia akan closing Jadi 1 dengan 3 itu Dia akan closing teman-teman ya Nah terus yang nanti dengan 5 itu Dia akan NO Karena si TDR ini sudah bekerja Nah seperti teman-teman ya Nah Kita balik lagi ke gambar ini Mungkin teman-teman Kita akan simulisikan ya Biar cepat ya teman-teman ya Jadi biar teman-teman makin paham juga Cara kerjanya Jadi ini Di sini interlocknya Menggunakan si TDR ini teman-teman ya Jadi gak ada pertemuan Antara jenset dengan Si PLN Oke sekarang Kita simulasi Power PLN masuk ya Ini teman-teman bisa setting ini juga Tapi ini gak saya setting Ini saya setting Dia akan 0 second ya Jadi 0 detik Nah Nah teman-teman bisa lihat ya Dia langsung Berputar Nah teman-teman ya Ini Dia mendapatkan power Dari sisi PLN Teman-teman bisa lihat ya Ini langsung menyala Jadi Ini saya jelasin sedikit Ini ya teman-teman ya Ini dari sini Dia masuk sini Dia Merintahin si 1 dengan 3 ini Agar kontaknya NC ya Karena Dia dapat power 220 Jadi si kontak-kontak itu Kan bekerja teman-teman ya Nah Setelah itu Yang 8 dengan 5 ini Dia Ini Eh no teman-teman ya Karena kan 220 nya udah masuk Teman-teman Nah jadi interlock disini Nah gimana Kalau tiba-tiba Di genset kita running dulu ya teman-teman Contoh ada Pemadaman Sekitar jam 10 Ada info dari PLN Nah kan teman-teman bisa running tuh Teman-teman nyalain Dia akan Tidak ada pertemuan teman-teman Jadi tidak ada Saling bentrok Antara sisi genset dengan sisi PLN Nah ketika kita Ada pemadaman Dari sisi PLN ya teman-teman ya Maka Motor ini tetap akan running Karena Pakai disini teman-teman ya Nah Tadi dia tidak menggunakan Si TDR ya Karena powernya itu Hanya masuk melalui 5 dengan 8 Jadi ketika si Jenset tadi running ya teman-teman ya Power PLN masih ngegantung Si genset itu powernya Masih gantung di Nomor 8 Disini teman-teman ya Karena Si 5 ini dia belum Outputnya belum ke 13 Nah kolom lebih seperti itu teman-teman ya Nah jadi mungkin teman-teman juga Bisa delay ini teman-teman ya Jadi ketika PLN masuk Teman-teman tinggal muter aja yang ini Jadi tidak ada lonjakan arus Di awal teman-teman Contoh Ketika PLN sudah masuk kembali ya Nah kalau PLN masuk kembali Jenset akan lepas teman-teman ya Dengan indikasi Yaitu timer akan bekerja DDR nya Nah seperti ini teman-teman ya Ini power dari genset Udah gantung di Nomor 8 Di ini teman-teman Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya Mungkin teman-teman ingin ngasih pertanyaan di kolom komentar Tinggal tulis aja Nanti akan saya jawab Sekian dari video ini ya teman-teman ya Salam yang jinar Terima kasih telah menonton!